Terima kasih Dan coba kau dengarkan Pancasila itu bukanlah Rumus kode buntut Yang hanya berisi harapan Yang hanya berisi hayalan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sehat buat kita semua Para pemirsa podcast aliansi kebangsaan yang saya hormati Sekarang kita berada dalam suasana memperingati 79 tahun Republik Indonesia Dalam waktu singkat 21 tahun lagi 20 tahun lagi kita akan memasuki satu abad Republik Indonesia atau Indonesia Emas Ini momen yang baik buat kita melakukan semacam refleksi Refleksi diri, refleksi sebagai bangsa Self-reflection as a nation Apa saja yang sudah kita capai dalam usia 79 tahun Sebagai satu bangsa, satu negara merdeka Apa saja masalah-masalah yang masih kita hadapi Dan kira-kira langkah-langkah penting ke depan Apa yang perlu kita jalani Nah untuk keperluan itu Pada siang hari ini sudah hadir dua tokoh Yang sudah sangat kita kenal Saya ingin memperkenalkan mereka Pertama Bapak Ponco Sotowo Selamat siang Pak Ponco, terima kasih sudah hadir Kita semua tahu Pak Ponco adalah seorang pengusaha nasional Tapi juga tokoh yang banyak bergerak Dalam isu-isu kebangsaan Di samping Pak Ponco hadir juga Pak Yudi Latif yang semua kita ketahui Seorang cendekiawan, seorang pemikir sosial Yang sudah memberikan kontribusi begitu besar Memberikan pencerahan bagi bangsa dan masyarakat desa Melalui publikasi buku-bukunya maupun tulisan-tulisannya Terima kasih Bung Yudi sudah hadir Berangkali saya pertama ke Pak Ponco dulu Dalam momen kita refleksi ulang tahun kemerdekaan ini Indonesia ini unik Pak Ponco ya Sebagai bangsa, negara kita ini terdiri dari begitu banyak suku Bangsa, etnis, ras, agama Dan uniknya sudah bisa hidup berdampingan Harmonis jauh sebelum kita merdeka sebagai negara gitu Kenyataan ini ada bahwa kita beragam Begitu beragam dan kita bisa hidup harmonis gitu Artinya bangsa Indonesia ini sudah ada Sudah terbentuk sebelum negara terbentuk Kedatangan kolonialisme itu hanya mempercepat formalisme Terbentuknya negara gitu ya Di sisi lain juga dengan kenyataan itu Kita tahu bahwa Indonesia ini dibangun di atas landasan Kemajimukan yang luar biasa Tidak ada negara di dunia yang begitu majimuk seperti kita Baik secara kultural, sosial ekonomi, geografis Dan sebagainya gitu Saya kira barangkali itu sebabnya Para founding fathers kita ya Sejak awal itu sudah menekankan bahwa Nation building itu sama pentingnya dengan State building gitu Pembangunan dua hal ini harus berjalan sejajar gitu Tetapi kita lihat dalam realitas sekarang Seolah-olah peran state itu lebih dominan Negara lebih dominan Sedangkan nation building itu agak terabaikan gitu Seolah-olah dalam bahasa populer itu Statement kooptasi nation gitu Dengan segala implikasinya gitu Kita lihat peran negara itu besar, sangat besar Tetapi dia berjalan di luar Kesepakatan-kesepakatan bersama yang sudah kita bangun sejak awal Yang bahkan dalam atas batas tertentu dianggap menyimpang Barangkali Pak Ponco punya pandangan ini Bagaimana state kelihatan seolah-olah mendominasi negara gitu Ya barangkali dalam kesempatan ini Pak Manuel Yang harus kita ingat tuh Yang memerdekakan diri 791 dulu itu siapa? Yang memerdekakan diri itu adalah bangsa rakyat Rakyat bangsa yang memerdekakan diri Baru bangsa membuat negara Jadi dalam pikiran saya gitu Atau logika yang terbangun Negara itu adalah alatnya bangsa Untuk mencapai tujuannya gitu Negara alatnya bangsa Negara dibangun untuk bangsa bisa mencapai tujuannya Jadi fungsi negara itu To serve the nation gitu Hanya dalam hirup pikuk politik hari ini Kadang-kadang antara yang bangsa yang panjemuk ini Ada kelompok-kelompok yang merasa dirinya lebih berhak dari kelompok yang lain Karena dalam konteks itulah tiba-tiba state berubah Seolah-olah state itu lebih penting dari bangsa State itu pure alat gitu Karena kalau bangsa itu runtuh, state-nya runtuh Banyak bangsa di dunia, di Eropa Timur Yang tidak menyebut spesifik itu Karena bangsanya runtuh, state-nya bubar Jadi state itu adalah equipment, alat daripada bangsa Dan sekarang kita melihat bagaimana kemajuan bangsa setelah 79 tahun merdeka ini Apa yang sudah dicapai, apa yang belum gitu Dan terlebih penting lagi, barangkali Pak Manuel Dalam menganalisa itu Dalam mengejar kekurangan-kekurangan dari bangsa Dalam menemati kemerdekaan itu Apa yang sudah dilakukan oleh negara gitu Sebagai alatnya bangsa kan Kalau bangsa perlu A ya Maksudnya negara menyediakan A gitu Jangan tiba-tiba negara tidak menyediakan itu Seolah-olah itu bukan urusan negara gitu Hanya urusan sekolah untuk masyarakat Ini barangkali Apa yang saya ingin kita mereview Melihat supaya kita jelas Nanti kalau itu sudah jelas ke posisi antara bangsa dan state Kita bisa melihat Kalau ada ketidaksibangan itu Di mana letak kesalahannya Jadi saya kan sebagainya dari Pak Ponjo tadi Negara adalah alat dari bangsa gitu ya State adalah alat dari nation gitu Yang harus dilandasannya lebih kokoh adalah nation gitu Menyambung Pak Ponjo ini saya ke Bung Yudi ini ya Ini masih dalam refleks wasana refleksi kemerdekaan kita Sudah 79 tahun merdeka gitu ya Tapi kita masih ingat terngiang-ngiang ya Ucapan Bung Karno gitu Bahwa kita ini masih mengidap penyakit rendah diri gitu Bagi bangsa terjajah bermental inlander Kalau setilah Bung Karno itu masih bangsa Kuli itu A nation of Kuli And Kuli among nation gitu Nah ini sudah 70-70 tahun Hampir satu abad sebentar lagi itu Kalau Kang Yudi sendiri melihat relevanasi ucapan Bung Karno itu masih Dalam konteks sekarang ini Ya pertama kita harus mengayati bahwa kemerdekaan itu bukan Point of arrival Jadi kemerdekaan itu bukan titik kedatangan semua yang baik-baik gitu Tapi point of departure Bagaimana mimpi-mimpi kebaikan itu dimulai dengan rancangan yang balik gitu Dalam hal itu Indonesia itu mulai merancang nation and state buildingnya itu proper di muka bumi gitu Pertama kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah negara pertama yang mendeklarasikan kemerdekaan pas siap perang dunia kedua ya Dan deklarasi kemerdekaan Indonesia itu menjadi template bagi gerakan-gerakan dekolonisasi di muka bumi Di Asia, Afrika, dan Latin Amerika Pada tahap berikutnya kita juga memelopori Bagaimana proses penyatuan negara-negara bekas terjajah itu ke dalam satu solidaritas bersama Lewat konversi Asia-Afrika Dan nanti menjadi negara gerakan non-blok gitu kan Dengan itu wajah dunia berbeda Komposisi PBB yang semula sampai tahun 1955 didominasi negara-negara Eropa Pasca KAA itu didominasi oleh sebut dengan berbandung connection Civil right movement di Amerika juga distimulasi semangat Bandung Sedangkan aparheit di Afrika, Nelson Mandela distimulasi oleh api Bandung Semangat pan-arabisme juga Gamal Abdul Nasir berani menasionalisasi terusan Suez itu disurut oleh api Bandung Jadi kita memelopori banyak hal Dan yang paling penting kita memulai Rancang bangun state buildingnya itu benar Para pendiri bangsa kita, pembentuk konstitusi kita Baik yang tergabung di BPUPK, PPKI Itu sudah merefleksikan segala kemajemukan bangsa Indonesia Dari segi ras, dari segi etnis, dari segi agama, asal usutorial, gorongan Berbeda misalnya dengan para pendiri pembentuk konstitusi Amerika Itu lebih bias pada kelompok dominan gitu kan Bayangkan orang kulit hitam di Amerika itu baru diperlakukan sebagai equal citizen Itu perlu 90 tahun kemudian lewat amendement ke-14 Bahkan wanita baru dibolehkan hak pilih kan Lebih lama lagi baru lewat amendement ke-19 Mulai tahun 1918 dan ratifikasi 1920 gitu Tapi kalau kita lihat coba Para pembentuk konstitusi kita itu tadi Dari berbagai asal usul Dan oleh karena itu Semangat kemerdekaan kita itu sejak awal Mencerminkan satu semangat kebangsaan yang inklusif Semangat kebebasan yang inklusif Bahwa semua warga diperlakukan setara di depan hukum Punya keserahan politik dan keserahan kesempatan Bahkan kita tahu dalam rancang bangun state buildingnya itu Dimulai dari konstitusi Konstitusi kata itu tadi Menjamin keserahan politik Keserahan kesempatan dan keserahan di depan hukum Bahkan kita tahu Tujuh kata dari piagam Jakarta itu Dari rancangan pembukaan nama 1945 Yang semula memberikan perlakuan khusus pada kelompok Prioritas muslim Kita tahu dengan gagah berani Dan tulus silas Pada tanggal 18 itu dilucuti gitu Yang dengan itu kata Bung Karno Sejak tanggal 18 Indonesia itu betul-betul negara semua buat semua Artinya Formasi state kita itu Betul-betul kongruan dengan Kenyataan-kenyataan kebangsaan kita Kebangsaan kita yang majemuk Juga direpresentasikan oleh penghargaan Pada kemajemukan Indonesia Dan nanti kita lihat Rancang bangunnya itu Bagaimana menjaga Kongruensi antara state building dan nation building Pada pemimpin bangsa kita Punya imajinasi Supaya lembaga perwakilan rakyat kita Itu juga sebagai satu Separate entity dari citizen Ya negara ini kan semacam Entitas daulat Dari citizen gitu ya Itu juga dipikirkan Supaya lembaga perwakilan kita itu Tidak didominasi oleh kelompok-kelompok dominan Oleh karena itu Sistem perwakilan kita Tidak hanya mewakili individual right Lewat suara one man, one word, one value Lewat DPR ya Tapi juga kita mempertimbangkan Kalau hanya berdasarkan suara mayoritas Di dalam relasi mayoritas-minoritas Relasi yang kompleks di Indonesia Akan menimbulkan banyak kelompok-kelompok marginal Jadi oleh karena itu Kita juga harus mengakomodasi Utusan-utusan golongan Selain itu kita juga Mengantisipasi Jangan sampai Struktur-struktur sosial Dan presentasi politik itu Berdasarkan bias ruang Jangan sampai misalnya Teritorial yang penduduknya banyak Dengan kondisi-kondisi tertentu itu Lebih dominan Di dalam keputusan-keputusan politik dan kebijakan Maka ada juga utusan daerah Jadi kita Ada utusan Individual Ada komunitarian Ada daerah Tapi satu lagi Mereka juga punya perpikir Jangan sampai Satu kelompok strategis Mendominasi kelompok-kelompok lain Di dalam relasi kuasa Kata Mr. Foucah kan Power itu akan Sehat Kalau bisa dibalik Jadi masing-masing harus punya daya Untuk saling mempengaruhi Dari tiga relasi utama Pemasok power itu Pertama adalah Apa yang disebut dengan Political capital Lewat kemampuan mobilisasi Masa Ya pengikut Itu political power Kedua adalah Culture capital Culture capital itu lewat Kekuatan-kekuatan intelektual Budaya gitu kan Kehormatan-kehormatan Status tertentu di masyarakat Seperti ulama Pendeta Dan lain-lain Yang terakhir adalah Baru kemudian Representasi dari Economic Capital Nah jadi kita lihat Maka sejak awal Rancang bangun Representasi Politik dalam negara kita itu Tidak seperti Yang kita temui Di dalam lazimnya Agar representatif Negara-negara lain Kalau negara lain kan Kalau Inggris Representasi individual Dan representasi Kolongan Kalau di Amerika Representasi individual Dan representasi Teritorial Senat Indonesia itu Menggabungkan ini Menggabungkan sistem Inggris dan sistem Amerika Kita mewakili Representasi individual Representasi Kolongan Representasi daerah Yang kalau dalam istilah Yashamang Ini pada tahun 2023 Dibatang ini The Great Experiment Satu eksperimen Hebat Tentang bagaimana Kita mengucapkan Satu demokrasi Yang bisa Berdeal Bisa mengatasi Problem-problem Kemajemukan bangsa Nah itu tadi Jadi saya ingin meng-highlight Apa yang Pak Ponjo Tadi katakan Pada awalnya Para pendidikan bangsa Sudah bisa melihat Bagaimana mencari Satu bentuk Tatak lola negara Yang kongruan Dengan watak Bangsa kita Tapi dalam perkembangannya Kita tahu Karena kita Ketidakmampuan kita Untuk mencari Konsistensi ini Kita asal Caplok Asal copy paste Dari bentuk-bentuk Yang ada di dunia Seolah-olah Bentuk demokrasi Di negara Negara tertentu Sudah bentuk demokrasi Yang paling hebat Padahal kata Sekarang ini Semua demokrasi Di muka bumi Masih harus belajar Karena demokrasi Dimanapun Masih Memiliki bias Kecenderungan Untuk menangani Masyarakat homogen Dia bilang Demokrasi mulai di Athena Sampai demokrasi di Amerika Itu terlatih Hanya menangani Masyarakat homogen Atau masyarakat plural Kayak Amerika Tapi dengan satu kelompok Dominan Memarjinalkan yang lain Itu di Eropa Ya dimana-mana begitu Bahkan Eropa pun Kita lihat Eksperimen untuk Mencoba Demokrasi Berhadapan dengan Kemajemukan Itu masih tertatih-tatih Sekarang ini Bahkan negara-negara Skandinavia Yang dalam berbagai Indeks yang lainnya Udah bagus Kayak Denmark dan lain-lain Begitu Memasuki kemajemukan Itu masih tergagap-gagap Misalnya Ada pembakaran Kita Menolak imigran Jadi kita tidak bisa Mengatakan bahwa Demokrasi Denggara lain itu Harus menjadi rujukan Bagi kita Semua harus dalam Proses belajar Dan Indonesia Sebenarnya sudah ada Di depan Itu refleksi kita Terima kasih Luar biasa Jadi kalau dengan Demikian Kita bisa mengatakan Para founding fathers Kita ini luar biasa Mereka sudah Tadi apa istilah The great experiment Mereka sudah Tinggal mempelajari Berbagai model Di dunia Mereka sampai pada Representasi tiga Yang cocok Dengan study Nation Kenyataan Bangsa kita Dan ini juga Sekaligus Memperlihatkan Visionar Pemahaman mereka Tentang akar Masyarakatnya sendiri Hingga tadi Menyambung ke Paponco tadi ya Pentingnya Membangun Sejajaran antara Nation building Dan state building Tapi begini Itu yang kita lihat Idealnya Cara berpikir Unifiers Yang kemudian Mereka tuangkan Dalam Konsepsi Konstitusi kita Awal 45 Dan juga Pemikiran-pemikiran Mereka Tapi dengan Berkembangnya Waktu ya Kita lihat Misalnya di era Orde Baru Atau akhir demokrasi Terpimpin Dan terutama 30 tahun Orde Baru Kita belum bicara Yang sekarang Terlihat bahwa Apa yang dikhawatirkan Pak Ponco Tadi itu Mulai Terjadi ketidaksembangan Sementara State building Dan nation building Di era Orde Baru itu Malah secara Sering dikatakan State mengkooptasi Tidak hanya nation Tapi juga society Peran state Begitu dominan Dan state itu Sebenarnya ada Representasi dari beberapa Kelompok strategis Yang tadi Kira-kira seperti itu Iya Jadi kan memang Untuk menjaga Kongruensi antara Nation building Dan state building Nationnya itu Harus dibangun juga Gitu Dan Seperti kata Bung Karlo Mengatakan bahwa Sebenarnya Ideal-ideal Yang dipikirkan Dalam Pancasila Dan lain-lain Itu bukan berarti Seluruh prasarat-prasaratnya Sudah hadir Bagaimanapun Kemerdekaan Tidak bergerak Dari ruang hampa Kita masih Mewakili Tadi itu Bebelasan-bebelasan Mentalitas Budaya Pedalisme Kolonialisme Yang sudah mengendap lama Yang itu mestinya Kalau kita Masuk ke alam merdeka Nah ini Aspek pembangunan Mental Karakter Kebangsaan Yang cocok dengan Cita-cita baru Itu harus dibangun Artinya Nationnya ini Harus dibangun Tapi kita tahu Dalam perkembangannya Proses Pembangunan Nation building Ini kan Tercegat Oleh banyak Konflik-konflik politik Dan lain-lain Sehingga Trajektorinya itu Tidak sepenuhnya Smooth Jadi misalnya Kata Bung Karno kan Revolusi Indonesia itu Melalui Beberapa tahap Tahun 1945 Sampai 1949 Itu pas Revolusi fisik Dan dia bilang Kita sudah berhasil Kan Gagak berani Tadi Tahun 1949 Sampai 1955 Dia bilang Itu Pasal tentang Penataan Kelembagaan Sosial politik Pemerintahan Pemerintahan dari pusat Daerah Pemilu dilakukan Dan lain-lain Dan melalui Tahun 1955 Dia berada periode Investment Investment apa? Investasi Dia bilang Material Investment Investment of human skill Dan mental Atau karakter Investment Dia bilang Material Investment itu penting Keterampilan itu penting Tapi mental Karakter ini Jauh lebih penting Dia bilang Karena kita boleh Arus modal Makin banyak Material tumbuh Pembangun fisik tumbuh Apalagi Keterampilan kita Naik Tapi kalau mental Karakternya masih Mentalitas budak Inveriority kompleks Kita sering tidak Menghargai Apa yang kita punya Kita cenderung Terpukau Apapun yang datang Dari luar Persis itu yang terjadinya Perubahan-perubahan Konstitusi Cara kita Mengambil Begitu mudah Model-model lain Dengan Seolah-olah Meng-underestimate Warisan perumpir bangsa Itu menunjukkan Masih ada Baksil tentang Kelemahan-kelemahan Kita di dalam Membangun jiwa merdeka Sebagai prasarat Yang kita perlukan Terima kasih Saya kebalik Ke Pak Ponco lagi Saya ingin Meneruskan pemikiran Pak Ponco tadi Menarik sekali Jadi fondasi kita Yang kuat Itu sebenarnya Bangsa Negara ini Hanya alat Dari bangsa Tapi kita lihat Dalam perkembangan Sekarang ini Alat ini Sudah berubah Menjadi tujuan Jadi Seperti sering Dikatakan Partai politik Itu alat Dan dalam Perkembangan kemudian Partai politik Itu sudah menjadi Tujuan dalam dirinya Sendiri Nah ini ada Diviasi-diviasi Soal kebangsaan Kita ini Nation building Kita mengalami Diviasi Sekarang negara Menjadi tujuan Dalam dirinya Sendiri Dan Pengertian negara Ini sebenarnya Dia Kalau pakai Istilah Bung Yudi Tadi Didominasi Oleh segelintir Kelompok strategis Yang sekarang Menguasai negara Dan atas Kepentingan mereka Itu Mengatasnamakan Kepentingan bangsa Dan negara Itu praktik Dengan segala Negatifnya Kita lihat Sekarang negara Mengatasnamakan Rakyat Bisa berbuat Apa saja Kuasa negara Begitu dominan Seperti yang dikhawatirkan Pak Ponco Sekarang kita lihat Misalnya Yang dikhawatirkan Tadi Pak Ponco Singgung juga State capture Dalam berbagai bidang Bahkan Kita sebagai negara Yang mengendalkan Kekayaan Sumber daya alam kita Itu pun mengalami Apa yang disebut State capture Negara Di dalam Ini juga salah satu Ekses negatif Yang sekarang muncul Gitu Dan Dirasakan Ini cukup Merisaukan Kalau kita biarkan Terus berlangsung Kedepan Bagi Pak Ponco Sebagai tokoh Di bidang pengusaha Dari sekaligus Tokoh Bagaimana melihat Persoalan Jadi Disitu Yang menjadi masalah Tiba-tiba Konsentrasi kita Pada state Pada nation Padahal Seperti saya Selalu mengatakan State itu Alat Kalau istilahnya Saya mau Membeli Bus Untuk jemput Anak sekolah Busnya boleh Ganti-ganti Yang penting Tujuannya Mengangkut anak Pergi ke sekolah Jangan tiba-tiba Yang penting Busnya lebih penting Dari anak sekolah Jadi seolah-olah Ngapain bawa Anak sekolah Kita Komersilkan saja Terus jadi Bagi contoh kurang Jadi saya ingat Satu komentarnya Bung Yudi Para pemimpin itu Bangga Menceritakan Satu Report-report Tentang Kemajuan ekonomi Income per kapita Segala macam Pertumbuhan Tapi Jarang sekali Memakai Human Development Index Sebagai Pukul Ajuan Itu kan Menunjukkan bahwa Tiba-tiba Kita Disorientasi Yang kita perlu Bangun Siapa State kah Atau Nation Itu yang menurut saya Terjadi bias Selama Kita tidak bias Saya kira kita Terlalu bisa Mengkoreksi Perkiraan Dan Ke Indonesia ini Dalam demokrasinya Ada Yang sering Sekaligus Pak Bung Yudi Selalu katakan Sisi demokrasi Itu kan Sebetulnya Kestaraan Di antara Warganya Tetapi Kalau kestaraan Itu menimbulkan Ketidak setaraan Maka Ada Contour measure Banyak Contour Wanita Anak-anak Diberi keistimewaan Bukan karena Ketidaksetaraan Tapi karena Ketidaksetaraan Dia perlu Diistimewakan Supaya Dia tidak Tertinggal Itu Bung Yudi Bisa mengalaborasi Itu yang Sekarang ini Kita mesti Paham Di negara Pancasila Itu kita Lakukan Bukan karena Kita tidak Demokrasi Supaya Kestaraan Itu tetap Terjaga Ini Ini Tiba-tiba State Kemana Kestaraan Itu bukan Sesuatu Yang Dan kita Menurut saya Bagian dari Rasa rendah diri Minder-minder Kompleks Kita itu Kita merasa Rumput orang lain Lebih jauh Lebih hijau Dari rumput kita Padahal Founding father Kita meletakkan Satu Rekayasa Inovasi Yang Luar biasa Dalam Merayakan Membangun Satu komunitas Yang Sangat plural Yaitu Suat plural Itu Satu Satu Bentuk Yang Genetik Tidak bisa Bisa dirubah Ke plural Bukan Bisa Direkayasa Jangan Pernah Merasa Bahwa Indonesia Itu Bisa Sejenis Begitu Tidak ada Ada bangsa Dulu Yang Tidak Mengucapkan Bangsanya Akan Terdip Rumput Yang Kecil Lagi Gak Bisa Apalagi Yang Perlu Begini Tetapi Kita Bisa Memakdahi Kuralitas Itu Dengan Satu Bentuk Kebangunan Yang Kita Bangun Yang Berbasis Kepada Kuralitas Itu Sayangnya Kita Rasa Percaya Diri Kita Itu Kurang Kita Merasa Orang Lain Lebih Hebat Kita Jauh Lebih Hebat Kita Influence Begitu Banyak Dan Indonesia Ini Mental Terjajah Itu Salah Satu Problem Terbesar Harus Kita Selesaikan Kita Lihat Tiba-tiba Kita Merasa Ada Proyek Kita Gak Bisa Bangun Karena Teknologinya Kita Gak Punya Seolah Teknologi Itu Di Luar Genetik Kita Gak Ada Soalnya Gak Ada Kalau Kita Lihat Cina Hari Ini Cina Sudah Memodifikasi Doktrin Komunismenya Dia Dia Untuk Bisa Menampung Teknologi Itu Dia Memodifikasi Artinya Tiba-tiba Ada Pengusaha Duduk Di Partai Komunis Itu Gak Masuk Akal Itu Bagian Dari Modifikasi Yang Dia Lakukan Agar Teknologi Itu Bisa Berkembang Kita Itu Berasa Bahwa Teknologi Itu Beyond Average Tidak Bisa Dicapai Tidak Betul Sejarah Membuktikan Di Masa Lampung Kita Menguasai Teknologi Lebih Baik Dari Dari Bangsa Lain Dalam Bukunya Aliansi Kan Kita Mengambarkan Borobudur Itu Bukti Bahwa Pada Waktu Itu Teknologi Kita Jauh Lebih Tinggi Dari Bangsa Bangsa Lain Semangat Itu Kemana Hari Ini Itulah Menurut Saya Dilandak Mental Terjajah Tadi Itu Luar Biasa Itu Kita Bisa Menuhkan Inovasi Baru Apa Yang Dilakukan Oleh Pada Founding Fader Itu Genositas Dari Bangsa Kita Tapi Dia Terpupus Oleh Rasa Tidak Percaya Diri Itu Terima kasih Pak Menarik Ini Lanjut Ke Pak Bung Yudi Barusan Pak Ponco Singgung Kita Sudah 70 Tahun Merdeka Tapi Mindset Inlander Mindset Mentalitas Terjajah Itu Belum Hilang Itu Kita Masih Ingin Apa Kalau Bung Yudi Sendiri Dalam Tulisannya Itu Menyatakan Minimal Kita Masih Mawarisi Mentalitas Yang kedua Itu Yang silakanya Kita Meniru Niru Bagaimana Dilihat Dengan konteks Sekarang Implikasi Belum Keluarnya Mindset Kita Dari Mentalitas Seperti Tadi Yang dikabarkan Itu Mentalitas Terjajah Itu Iya Jadi kan Bangsa Ini Sebenarnya Genetiknya Itu Kosmopolitan Bangsa Laut Ini Bangsa Kosmopolitan Karena Orang-orang Di lautan Itu Berinteraksi Dengan Orison Jauh Punya Keberanian Untuk Bung Hatta Melukiskan Jangan Baik Bagaimana Mentalitas Nusantara Itu Bisa Dengan Watak Lautannya Itu Percaya Diri Untuk Bertransaksi Berhubungan Dengan Bangsa-bangsa Lain Dimanapun Dan Kita Mengembang Teknologi Juga Bahkan Sekarang Orang Mengatakan The cradle Of Right Time Culture Di Indonesia Dan Teknologi Bercadikan Itu Cina Meniru Dari Indonesia Bukan Kita Meniru Dari Cina Jadi Pada Masanya Kosmopolitanisme Melahirkan Teknologi Pengetahuan Dan Kita Menjadi Penakluk Orang Pertama Yang Mengarungi Samudera India Dan Samudera Pasifik Dan Pelaut Indonesia Tapi Kita Tahu Bahwa Seperti Kata Pramudian Ada Masanya Harus Balik Harus Berbalik Sejak Days of Discovery FB Sop Commerce 13 14 Harus Harus Balik Dari mana Kapal-kapal Di utara Kesini Dan Lama-lama Karena Pendudukan Daerah Litoral Seperti Pulauan Indonesia Itu kan Tidak perlu Mendeploy Tentara Yang Banyak Cukup Pesisirnya Dikuasai Maka Seluruh Teritorialnya Dikuasai Beda dengan British India Dia harus Mengarahkan Begitu Banyak Pasukan Selama Periode Kolonial Belanda 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 Mengarahkan 40 ribu Tentara Saja Bu Hanya 40 ribu Tentara Yang Menguasai Nusantara Yang Dikuasai Apa Mentalitatenya Pesisir Itu Dikuasai Lama-lama Pusat-pusat Pendidikan Kita Pengetahuan Kita Makin Kedalam Makin Kedalam Pesantren Juga Dari Pesisir Kepada Alaman Jadi Lama-lama Mentalitas Cosmopolitan Jadi Lokalit Jadi Lokalitas Lokalitas Itu kan Harus Di Balik Jadi Mentalitas Terkungkung Itu Dimerdekakan Makanya Merdeka Dari Bahasa Sekerta Merdeka Sakral Terpelajar Bulia Jadi Di dalam Merdeka Itu Terkandung Di dalamnya Mentalitas Keterpelajaran Arti Merdeka Arti Merdeka Dulu Diasosiasikan Rambasa Sang Sekerta Atau Kau Itu Diasosiasikan Biku Buddha Kasta Tertinggi Di dalam Mirati Buddha Itu kan Para Biku Artinya Dengan Merdeka Semua Orang Ingin Terpelajar Dan Terhormat Sejajar Dengan Bangsa Manapun Di Muka Bumi Tapi Intinya Apa Kemerdekaan Menuntut Prasarat Kemengpuan Tadi Mengolah Mentalitas Terpelajar Dulu Sebenarnya Kita Menarik Kalau Bila Pemuda Selalu Pemuda Pelajar Identitas Identitas Kepemuda Keterpelajar Nah Itu Makanya Hampir Seluruh Dulu Para Pendiri Bangsa Kita Hampir Semuanya Bekas Aktivis Pemuda Pelajar Soekarno Mungat Ketiga Ketiga Dengan Aktuarial Intelligent Aktuarial Intelligent Dalam Asuransi Aktuarial Yang Menghitung Kalau Gini Resikonya Apa Jadi Punya Pandangan Kalau Begini Apa Implikasinya Nah Aktuarial Intelligent Para Pemuda Politik Kita Itu Cangat Ceteng Yang Penting Duit Itu Ada Dan Untuk Kemerdekaan Berapapun Boleh Perimatan Kemerdekaan Gak Menghitung Dampak Ini Bagi Rakyat Banyak Itu Apa Jadi Jarak Jarak Pandangnya Pendek Maka Gak Heran Konsekuensinya Juga Kita Tidak Punya Long Term Planing Bara Long Term Planing Kapasitas Berpikir Panjang Juga Tidak Ada Saya Kira Begitu Ini Menarik Untuk Diekspor Lagi Saya Ingat Pernyataannya Herbert Fede Dia bilang Tahun 50 Yang Tadi Dikatakan Para Intelektual Para Para Pemimpin Kita Mereka Itu Pemimpin Tapi Cendek Yawan Juga Sehingga Disebut Antara Dunia Pemikiran Dengan Dunia Politik Praktis Itu Sangat Terkait Erat Mereka Yang Tadinya Kendek Yawan Besar Masuk Ke Partai Masuk Ke Dunia Politik Sehingga Pertemuan Antara Dunia Pemikiran Dan Aktivisme Politik Itu Menyatu Itu yang Hilang Aksi Refleksi Dari Pemikir Jadi Penggiat Politik Setelah Penggiat Politik Bisa Jadi Pemikir Sekarang Itu Tidak Ada Antara Pemikiran Dan Dunia Politik Terputus Bagaimana Terputus Nah Itulah Tadi Karena State Building Kita Gak Dibakun Satu Lagi Manuel Begini Akibat Dari Itu Yang Sering Dikatakan Itu Apa Namanya Inter Generation Index Kita Gak Bagus Kita Terkungkung Dengan Penangan Yang Pendek Short Term Itu Yang Menurut Saya Itu Indikasi Bahwa Kita Not On The Right Track Kalau Kita On The Right Track Kita Gak Pernah Berpikir Jangka Panjang Cina Itu Berpikir Jangka Panjang Tidak Sembarang Sembarang Dia Komunis Tapi Berpikir Jangka Panjang Luar Biasa Kita Sekarang Ini Gak Ada Gitu Contoh Contoh Itu Membuat Bahwa Inter Generation Index Kita Sangat Buruk Gitu Ya Mereka Bung Yudhi Bisa memberi Beberapa Contoh Yang Yang Konkret Apa yang Missing Dalam Inter Generation Index Kita Iya Jadi Sejak 2019 Dunia Itu Mengenai Inter Generational Solidarity Index Jadi Itu Sengaja Index Solidaritas Antar Generasi Jadi Ini Dimulai Dari Pemikiran Tentang Keadilan Sosial Keadilan Sosial Pengertian Bukan Bagaimana Kita Adil Terhadap Sesama Manusia Yang Hidup Sejaman Tapi Juga Adil Terhadap Orang Yang Hidup Di Masa Depan Jadi Keadilan Selalu Dimana Begitu Maka Kita Membangun Itu Jatuh Sisi Kita Menurutkan Keadilan Secara Horizontal Tapi Juga Kita Mempertimbangkan Keadilan Secara Vertikal Terhadap Generasi Yang Akan Datang Ini Menarik Yang Bung Hatta Tahun 1948 Jika Dia Pergi Ke Dan Notoba Gitu Ya Tepidatonya Dia bilang Sepanjang Jalan Menuju Dan Notoba Ini Saya Lihat Dia bilang Hutan Ngarai Yang Begitu Rindang Indah Memasuk Air Oksigen Dia bilang Coba Kalian Pertahankan Lestarian Alam Yang Indah Dan Subur Yang Dengan Oksigen Yang Segar Itu Karena Dia bilang Adalah Itu Semua Bukan Hanya Warisan Dari Nemong Kita Tapi Itu Titipan Dari Generasi Yang Akan Datang Itu Kan Daya Jangkau Yang Jauh Baru Belakangan Dunia Mengenal Sustainable Development Mengenal Pemikiran Pemikiran Seperti itu Yang Punya Wawasan Ringkungan Keberlanjutan Sekarang Kalaupun Ada yang Berlanjut Itu Bukan Alih Positifnya Tapi Yang Destruktifnya Jadi Dari Pengencaraan Kita Ada sedikit Gambaran Tadi Kang Hidu Sudah Sampaikan Para Fountain Fathers Kita Sudah Membuat Desain Rancang Bangun Politik Dan Hidupan Kebangsaan Kenegaraan Dan Pemerintahan Kita Yang Luar Biasa Sehingga Tadi Apa yang Diharapkan Pak Ponco Yang Menjadi Fondasi Yang Kuat Adalah Nation Sedangkan State Itu Hanya Sebagai Alat Wahana Itu Tercermin Dalam Konstitusi Kita Tercermin Dalam Kebijakan Kebijakan Yang Di Masa Lalu Begitu Jalan Dengan Baik Sekarang Kita Melihat Ada Deviasi Dari Semua Itu Apakah Kita Kita bisa Mengatakan Bahwa Deviasi Terhadap Rancang Bangun Ideal Ini Terjadi Ketika Kita Mulai Mengubah Prisip Nilai-nilai Dasar Itu Melalui Aman Demen Konstitusi Itu Ketika Kita Mulai Menganut Orientasi Yang Lebih Orientasi Liberal Kita Meninggalkan Rancang Bangun Yang Sebenarnya Sudah Ideal Sudah Begitu Bagus Dirancang Oleh Foundry Faders Kita 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 Masuk Dalam Model Demokrasi Yang Sangat Liberal Prisip Musyawara Mufakat Itu Kita Tinggalkan Tadi Rancang Bangun MPR Dengan Tiga Sistem Perwakilan Yang Luar Biasa Itu Kan Tadi Eksperimen Itu Ada Hak Individual Hak Golongan Ada Keterwakilan Daerah Gitu Bukan Hilang Tapi Merosot Apa Ini Akibat Tidak Langsung Dari Kita Eksperimen Kita Melakukan Aman Demen Konstitusi Kemarin Mungkin Pak Ponco Atau Jadi Begini Kita Ada Masalah Sekarang Makanya Kenapa Saya Mulai Dengan State Itu Bagian Dari Nation Alat Wahana Dari Nation Itu Akan Bisa Meletakkan Kita Bahwa State Yang Seperti Apa To Serve The Nation Jangan Dibalik Nation Seperti Apa To Serve The State Itu Yang Gak Boleh Terbalik Istilah Aliansi Dalam Kembali Ke Fitrat Tidak Negara Itu Ingin Meletakkan State Seperti Apa To Serve The Nation Karena Nation Itu Given Kalau Istilahnya Bung Jodi Itu Old Wine And New Bottle Jadi Masyarakat Kita Sudah Ribuan Tahun Ya Begitu Bentuknya Botol Yang Harus Sesuai Dengan Dengan Winen Jangan Dipalik Winen Harus Disesuaikan Dengan Botol Yang Gak Bisa Begitu Jadi Itulah Kemasan Kemasan Itu Tiba-tiba Karena Kita Punya Rasa Rendah Diri Kita Merasa Eh Botol Nggak Boleh Begini Harus Begini Karena Orang Lain Botol Begini Disitulah Problemnya Tidak Tidak Ada Bangsa Sekompleks Indonesia Jadi Kalau Kita Mau Meniru Oh Kita Meniru Orang Yang Less Kompleks Kita Jauh Lebih Kompleks Tapi Karena Kita Tidak Pertaya Diri Kita Meniru Yang Itu Yang Paling Bagus Begitu Maka Tiba-tiba Kebijakan Kebijakan Aneh Aneh Gitu Dan Aneh Aneh Itu Kan Ini Skolor Kita Banyak Belajar Di Luar Negeri Belajar Di Luar Negeri Itu Dalam Sosial Itu Bisa Dipelajari Tapi Kan Karakter Indonesia Itu Tidak Ada Di Luar Negeri Tidak Tidak Compar Jadi Tidak Belajar Itu Apanya Nilai-nilai Keindonesian Ini Yang Luar Biasa Hebat Jadi Salah Satu Kehebatan Indonesia Itu Dalam Memanaj Nilai-nilai Gitu Dia Bisa Berinteraksi Dengan Dunia Manapun Sebagai Bangsa Yang Kosmopolitan Bangsa Yang Pelaut Gitu Tapi Tidak Kehilangin Jati Diri Gitu Kekuatan Ini Tidak Kita Maintain Gitu Seolah Kita Jadi Larut Gitu Kita Jadi Larut Ikut Gitu Kalau Dalam Agama Biar Bilang Kalau Mau Jadi Islam Jangan Jadi Arab Kalau Mau Jadi Kristal Jangan Jadi Yahudi Kalau Mau Jadi Hindu Jangan Jadi India Jadi Kita Bisa Mengedop Agama Apapun Tapi Kita Tidak Kehilangan Indonesia Kita Kekuatan Inilah Yang Luntur Karena Jadi Gempuran Teknologi Informasi Yang Luar Biasa Membuat Kita Tergagap Gagap Soalnya Kita Not Under Right Track Orang Lain Lebih Betul Gitu Ini Gempuran Teknologi Telekomunikasi Yang Luar Biasa Kita Sudah Punya Kekuatan Sendiri Kita Gak 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 Gitu Gitu Dan Kita Ada Kesalahan Gitu Orde Baru Itu Terlalu Konsentrasi Kepada Pembangunan Materi Jadi Kalau Sampai Hari Ini Pun Saya Kira Pembangunan Tata Nilai Itu Jauh Lebih Kecil Daripada Pembangunan Tata Sejahtera Seolah Dengan Membangun Tata Sejahtera Itu Tata Nilai Akan Solve Dengan Sendirinya Itu Terbalik Sebetulnya Kita Bisa Lihat Negara Negara Di Dunia Di Nepal Dia Menemukan Tata Sejahtera Sesuai Dengan Tata Nilai Dia Tata Nilai Bisa Membawa Sejahtera Tersendiri Beda Kita Terlalu Terpengaruh Harus Tata Nilai Sejahteranya Harus Begitu Hingga Kita Terkooptasi Yang Saya Sering Katakan Pembangunan Indonesia Sama Pembangunan Di Indonesia Kita Tidak Bisa Bedakan Lagi Pembangunan Indonesia Indonesia Dan Indonesia Satu Daerah Dipangun Untuk Siapa Di Kampung Apa Manuel Ini Itu Freeport Buat Siapa Ya Freeport Itu Menghasilkan Uang Tapi Uang Buat Siapa Itu Apa Pengangguna Seperti Itu Yang Kita Mau Itu Dalam Konteks Perang Generasi Kelima Itu Sangat Kental Kita Ini Dijajah Karena Kayak Alam Kita Hebat Kita Orang Lain Punya Kayaan Alam Dia Mahmur Kita Punya Kayaan Alam Kita Terjajah Lalu Orang Tua Saya Mengajarkan Itu Jangan Sampai Terjadi Karena Kekayaan Alam Itu Memerlukan Teknologi Yang Kita Defisi Teknologi Teknologi Kita Punya Laut Punya Lobster Hebat Yang Mereka Mahmur Orang Vietnam Kenapa Gitu Kenapa Itu Kan Memugitikan We Don't Understand Yang Kita Missing Itu Apa Dan Itu Dan Konteks Itu Negara Tidak Diarahkan Untuk Mengisi Kekurangan Kita Negara Sibuk Sibuk Urusannya Masing Masing Gitu Urusan Negara Sendiri Bukan Urusan Nation Itu Yang Saya Balap Balik Ini Ada Something Yang Mesti Kita Reverse Kalau kita Kurang Teknologi Ajarkanlah Teknologi Negara Provide Teknologi Jangan Negara Malah Mengambil Yang Sudah Punya Kekayaan Alam Punya Rakyat Ngapain Diambil Lagi Gitu Gak Usah Yang Perlu Teknologi Mengambil Kekayaan Alam Itu Kalau Kang Gini Bagaimana Melihatnya Jadi Pertama Gini Ini Tadi Kita Harus Membangun Kerangka Mentalitas Kepemimpinan Kembali Ke Kerangka Mentalitas Sembilan Seperti Yang Di Internalisasikan Oleh Para Pendiri Bangsa Jadi Dalam Membangun Rencang Bangun Negara Yang Kongruen Dengan Bangsa Itu Kita Lihat Indonesia Tidak Hanya Mengakomodasi Keterpilihan Tapi Juga Keterwakilan Itu Terjadi Di Lembaga Perwakilan Itu Juga Terjadi Lembaga Eksekutif Sensitivitas Ini Ketara Di Dalam Awal Republik Misalnya Soekarno Ketika Menyusun Kabinet Dia Ketemu Yohannes Lemena Dia Bung Di matamu Saya Melihat Dua Kamu Orang Cerdas Kamu Orang Jujur Dan Kamu Double Minority Kamu Melanesia Dan Kamu Kristen Saya Jadikan Jadikan Bung Sebagai Soekes Di Dalam Indonesia Yang Mayoritas Islam Dan Jawa Yang Minority Juga Punya Jadi Dalam Kabinet Dia Mas Akhirnya Yohannes Diangkat Jadi Menteri Dan Sejarah Mencatat Dia Menteri Terpanjang Dalam Sejarah Republik 21 Tahun Non-stop Menteri Wakil Menteri Sampai Waperdam Bahkan Pernah Dia Berapa Kali Bejabat Kepala Negara Soekarno Nasir Ini Pemimpin Masyumi Pemimpin Islam Tapi Ketika Dia Nyusun Kabinet Pikiran Bahwa Indonesia Yang Majemuk Itu Harus Terwakili Dalam Kabinet Dia Sehingga Kabinet Dia Disayakan Dengan Banyak Mengakomodasi Pemimpin Kristen Dan Katolik Dalam Kabinet Nasir Yang Sebut Zaken Kabinet Padahal Toko Pemimpin Masyumi Tapi Sensitivitas Keterwakilan Yang Majemuk Ada Di Mindset Semua Pemimpin Negara Saat Itu Sekarang Kalau Kita Bagi-bagi Guasaan Bukan Representasi Keterwakilan Keragaman Indonesia Tapi Bagi-bagi Kursi Partai Politik Tapi Sudah Menyimpang Dari Mentalitas Para Pendiri Bangsa Itu Memang Di dalam Implementasinya Rencang Bangun Kota Negara Kita Yang Tadi Itu Sangat Ramah Ada Memajemukan Ada Momen Di dalam Eksekusinya Belum Tentu Sesuai Dengan Semangat Moralnya Misalnya Itu Terjadi Di Masa Order Baru Jadi Degenerasi Dan Penyalahgunaan Kuasaan Demokrasi Penyimpangan Demokrasi Di Masa Reformasi Itu Bukan Karena Imperatif Dari Konstitusinya Tapi Penyimpangan Dalam Eksekusinya Contohnya Utusan Golongan Utusan Golongan Itu Semangatnya Bagaimana Keragaman Golongan Keragaman Daerah Terwakili Tapi Waktu Itu Kita Tahu Di Masa Parto Cara Mengangkat Utusan Golongan Itu Diserahkan Kepada Presiden Dengan Begitu Presiden Bisa Menumpuk Banyak Orang Sesuai Dengan Preferensinya Kedalam Lembaga MPR Bahkan Di Dalam DPR Ini Bukan Imperatif Dari Konstitusinya Itu Presiden Sendiri Tapi Itu Kekeliruan Dalam Eksekusinya Bahkan Menyempang Dari Semangat Moral Pancasila Semangat Moral Konstitusi Tapi Begitu Kita Reformasi Justru Yang digergajinya Konstitusinya Bukan Memperbaiki Bagaimana Cara Memilihnya Yang sesuai Dengan Semangat Moral Konstitusinya Jadi Misalnya Memang Dalam Utusan Golongan Ini Dalam Sidang BPUPK Belum Clear Sebenarnya Bagaimana Karena Waktu Kita Terbatas Konstitusi Kita Karena Supel Hal Hal Yang Sangat Teknisnya Akan Atur Undang Tapi Waktu Kan Muncul Perdebatan Apakah Utusan Golongan Ini Kata Hatta Itu Termasuk Operasi Dan Lain Ya Jawaban Spontan Ya Itu Juga Kalau Begitu Kata Bung Hatta Utusan Golongan Itu Gak Bisa Dipilih Langsung Oleh Rakyat Artinya Gak Mungkin Utusan Operasi Dipilih Oleh Rakyat Tapi Karena Waktu Itu Memang Tidak Cukup Waktu Untuk Mengelaborasi Nanti Caranya Nanti Oleh Undang Undang Jadi Dia Bila Dipilih Secara Tidak Langsung Maksudnya Semacam Konvensi Golongan Golongan Itu Golongan Golongan Berkonvensi Untuk memilih Kutusannya Karena Waktu Keterbatasan Waktu Memang Konstitusi Tidak Sampai Pada Titik Teknis Diatur Undang Tapi Prakteknya Undang Untuk Mengatur Ini Tidak Juga Muncul Ini Menarik Karena Ini Saya Ingat Tesisnya Siapa Yang Nulis Tentang Golongan Siapa Oh Ya Ya Itulah Pemikiran Tentang Untusan Golongan Sebenarnya Bukan Pada saat BPUPKI Tahun 20-an pun Kalau kita Lacak Pemikiran Soekarno Dan Beberapa Toko Itu Sudah Ada Apa Pemikiran Mereka Bahwa Masyarakat Indonesia Yang Begini Kompleks Begitu Majemuk Ini Tidak Bisa Semuanya Terepresentasikan Dalam Bentuk Formal Partai Sehingga Mereka Harus Ada Lagi Mekanisme Mekanisme Lain Di Luar Partai Karena Kalau Partai Dengan Mengikuti Pola Barat Ya Partai Program Kerjanya Itu Kemudian Ketika Dia Merumuskan Tentang Partai Aliran Kan Kira-kira Kurang Lebih Sama Kalau Partai Organasi Modern Tapi Masyarakat Kita Yang Begini Kompleks Tidak Cukup Terwakili Dalam Situ Partai Formal Sehingga Fakibatis Kita Luar Biasa Mereka Menemukan Tadi Institusi Itu Cerminan Dari Kondisi Budaya Masyarakat Sekarang Saya Nanya Kalau Di Dalam Kehidupan Masyarakat Kalau Ada Masalah Dengan Hidupnya Murusan Cocok Tanah Murusan Anak Itu Pertama-tama Akan Datang Minta Nasihat Pada Siapa Itu Ketua Adat Atau Ketua Agama Jarang Yang Datang Ketua Partai Itu Kenyataan Kita Bahwa Yang Mewakili Rakyat Tidak Harus Toko Formal Tapi Toko Gemara Masyarakat Kenapa Mereka Yang Punya Saham Membentukkan Konstitusi Karena Kita Lihat Pembentuk Konstitusi Kita Dari Bagaimana Bukan Organisasi Pergerakan Soekarno Atta Lebih Banyak Dari Golongan Seperti Golongan Cendikya Supomo Pangerai Peraja Viranata Kusuma Dan lain-lain Golongan Minoritas Golongan Perempuan Jadi Golongan Golongan Lebih Menentukan Sebagai Korsus Inti Dari Pembentuk Konstitusi Kenapa Malah Ini Diucuti Ketika Kita Melakukan Perubahan Konstitusi Hanya Karena Presiden Di masa Orde Baru Itu Semuanya Ditentukan Oleh Presiden Mestinya Kita Dicar Caranya Bisa Meniru Bagaimana Inggris Menentukan Urusan Golongannya House Of Lord Jadi Kesalahan Pada praktik Politik Konstitusinya Bukan Deepening Dan Meluruskan Bagaimana Supaya Tidak Menyimpang Dari Semangat Moral Konstitusinya Ya Pak Poljo Ini Kita Sudah Masuk Pada Usia 79 Tahun Perjalanan Bangsa Dan Negara Kita Tentu Kita Syukuri Bahwa Bisa Bertahan Karena Dulu Juga Kita Ingat Banyak Orang Asing Yang Skepis Dengan Tingkat Keragaman Seperti Begini Indonesia Ini Begitu Majemuknya Apakah Bisa Bertahan Suatu ketika Bahkan Diramalkan Bisa Bubar Ternyata Kita Bertahan Sampai Dengan Usia 79 Tahun Dan Sebentar Lagi Kita Akan Memasuki Satu Abad Usia Emas Tahun 2045 Ini kita Karena Dalam Momen Refleksi Kemerdekaan Kira-kira Bagi Pak Ponco Dan Bung Yudi Sendiri Persoalan-persoalan Desara Apalagi Yang fundamental Yang perlu Kita Nari sekarang Antisipasi Ke depan Paling tidak 20 tahun Tersisa Menuju Satu abad Ini Bidang Politik Apa saja Yang kita Refleksi Sebagai Langkah-langkah Besar Yang perlu Kita Jalani Iya Kalau Masa Paliansi Kan Pencerahan Pembangun Peradaban Harus Dikembalikan Pada Tiga Elemen Kunci Pembangunan Tata Nilai Mental Kulturalnya Tata Kelolaan Sistusual Politik Dan Tata Sejahtera Material Dan Teknologinya Pada Tingkat Tata Nilai Mental Kultural Memang Kita Harus Makukan Usaha Sungguh Sungguh Dalam Dunia Pendidikan Untuk Bagaimana Membangun Sistem Makna Yang Benar Sistem Nilai Yang Benar Terus Menjadi Basic Daripada Edukasi Bukannya Pelengkap Dari Pendidikan Itu Sejak Awal K.Ajar Sudah Mengatakan Kita Bedakan Antara Pengajaran Dengan Pendidikan Pengajaran Memang Hanya Menekankan Dimensi Dimensi Kognitif Ataupun Skill Tapi Kalau Pendidikan Bagaimana Membangun Manusia Baik Warna Negara Baik Nah Itu Artinya Pendidikan Ini bukan Pelengkap Sekarang Ini kan Soalnya Pelengkap Dan itu Harus Kembalikan Pada Kalau Ibaratnya Akarnya Akar Dari Pohon Pembangunan Itu Nilai Karakter Itu Harus Kita Bangun Jangan Terlalu Gumun Ini Ada Teknologi Baru Lalu Tiba-tiba Kurikulumnya Juga Seolah-olah Hanya Memperhatikan Aspek Teknis Teknis Dari Pendidikan Teknologi Harus Selalu Diadopsi Tapi Tetap Diletakkan Di dalam Randasan Nilai-nilai Yang Kita Hendak Kemudian Tata Kelolanya Tadi harus Kongruan Tadi Antara Tata Kelola Dengan Tata Nilai Itu Harus Kongruan Jangan Kita ingin Menekankan Kotong Royong Syawara Tapi Tata Kelola Politiknya Karena Pada Tradisi Demokrasi Liberal Bahkan Libertarian Dan Tata Sejahteranya Tadi Tadi Salah Satunya Adalah Bagaimana Mahmur Itu Dengan Tadi Kedaulatan Teknologi Menjadi Kata Kunci Mungkin Kita Mengurangi Kebiasaan Untuk Terlalu Mengagung-mengagungkan Kelempahan Sumber Daya Alam Karena Sumber Daya Yang Tak Terbatas Teknologi Itu Sumber Pendefinisi Kemahmuran Teknologi Tapi Juga Harus Dilandasi Semangat Keadilan Bagaimana Itu Terdistribusikan Jadi Yang Dibusikan Bukan Harta Bukan Opportunity Termasuk Akses-akses Petani Nelayan Pada Teknologi Teknologi Baru Ini Itulah Rahasia Di balik Kehebatan Ethiopia Hari ini Gitu Gimana Teknologi Bukan Hanya Manufaktur Tapi Budidaya Tanaman Macem-macem Luar biasa Saya kira Itu Kalau Pertanya Jadi Gini Kalau Kita Lihat Indonesia Itu Siapa Si Yang Berperan Paling Besar Dalam Menciptakan Indonesia Itu kan Cendekiawan Jadi Harus Cendekiawan Tetap Aktif Dalam Membangun Indonesia Kedepan Jangan Tiba-tiba Cendekiawan Surut kebelakang Saya Tidak Mau Surut Saya Mau Nganak Ngan Jadi Tinggal Di Benara Gading Itu Tidak Boleh terjadi Cendekiawan Harus Turun Solve The Problem Saya Orang Yang Bila Bahwa Kalau Negara Itu Ada Masalah Siapa Yang Paling Bertang Jawab Rajanya Kak Panglimanya Kak Langkir Kak No Cendekiawan Cendekiawan Karena Dia Bisa Melid Masyarakat Kemana Arah Terjalan Oleh Karena Itu Cendekiawan Harus Tetap Berdata Di Garis Depan Sejarah Kita Menunjukkan Itu Itulah Apa Identitas Kita Yang Paling Menonjol Cendekiawan Itu Berperan Jangan Tiba-tiba Sekarang Cendekiawan Surut Nah Ini Jadi Seolah Kalau Sekarang Demokrasi Ada 10 Orang Bilang A Satu Orang Bilang B Yang Betul A Tentu Cendekiawan Itu Yang Bisa Menentukan Itu Saya Kira Perlu Kita Terutama Leader Leader Itu Orang Cerdas Karena Leader Itu Selain Dia Memimpin Rakyat Dia Juga Seharus Menjadi Tutor Dia Harus Ngajarin Kepada Masyarakat Eh Jalannya Bukan Itu Jalan Harus Kesini Gitu Orang Yang Punya Visi Kalau Leader Tidak Punya Visi Itu Yang Barangkali Perlu Kita Dorong Ada Orang Orang Yang Punya Visi Untuk Melit Gitu Jadi Kalau Itu Spesifikasi Itu Berubah Saya Khawatir Ada Dulu Dan Kita Ini Memang Punya Mental Terjajah Itu Masih Cukup Mengental Keras Keras Yang Mesti Kita Mesti Negara Itu Belajar Merdeka Begitu Bukan Merdeka Belajar Belajar Itu Method Belajar Merdeka Substance Yang Mesti Belajar Itu Merdeka 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 Belajar Itu Metode Boleh Pilih Metode Apa Tergantung Suasananya Tapi Yang Tidak Berubah Itu Belajar Merdeka Karena Merdeka Itu Kalau Menurut Divisien Bukan Deklarasi Pada Waktu Pembukaan Bukan Itu Garis Start Dari Satu Kemerdekaan Itu Bukan Hasil Deklarasi Tapi Hasil Kerja Kita Menunjukkan Kita Menuju Lebih Merdeka Jadi Oleh Karena Itu Kemerdekaan Harus Kita Ingat Sudah Berapa Jauh Kita Melangkah Dalam Meraih Kemerdekaan Itu Bukan Seolah Kemerdekaan Itu Warisan Kita Terima Kita Menikmati Kita Memupuk Kemerdekaan Itu Yang Itu Yang Harus Menjadi Kita Dipacu Sudah Berapa Jauh Kita Merdeka Sudah Berapa Jauh Kita Merdeka Itu Yang Harus Dipacu Agar Kita Tetap Memilih Kemerdekaan Kemerdekaan Sesuatu Yang Kita Lakukan Karena Itu Komentar Saya Terima Kasih Pak Ponco Yang Bung Gide Kita Sampai Di Akhir Perbincangan Kita Pada Siaran Kali Ini Dengan Tema Tadi Refleksi 29 Tahun Kemerdekaan Mungkin Kita Ada Yang Pesimis Kecewa Melihat Realitas Sekarang Tapi Saya Kira Tadi Pak Ponco Menutup Pembicaraan Kita Dengan Sangat Baik Bahwa Kita Tetap Optimis Kita Masih Punya Kaum Tindekiawan Yang Masih Punya Suara Punya Hati Nurani Untuk Terus Berbicara Mewakili Kita Semua Perubahan Itu Bisa Datang Dari Kaum Tindekiawan Itu Sebabnya Podcast Kita Aliansi Kebangsaan Ini Temanya Selalu Tindekiawan Berbicara Saya Kira Itu Dengan Demikian Saya Akhiri Pembicaraan Kita Terima kasih Kepada Para Pengisian Semua Mohon Maaf Apabila Ada Kekorangan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih